Terima kasih. Bisa konsultasi langsung kepada tim Rehabati Bonogiri. Kemudian pertanyaan dari Pak Soekarno tadi, bahwasannya asma, asma itu adalah penyakit yang sangat jelas, penyakit yang tidak abu-abu, clear bagi kami, para praktis rukia, itu adalah gangguan setan. Dan tipikal setannya ini adalah jinnasab atau setan yang diturunkan dari leluhurnya. Atau akibat-akibat dari persekutuan leluhur kita dengan bangsa jin. Baik, seperti itu. Asma. Saya sendiri mengalami 15 tahun dahulu, Alhamdulillah sudah sembuh. Asma biasanya diiringi dengan eksim. Kalau benar, asma diiringi dengan eksim, disertai sesak tersebut, maka benar itu adalah jinnasab. Bagaimana solusinya adalah berikrar untuk berlepas diri dari mereka dan kemudian memperbanyak amal-amal sunnah siang dan malam secara istiqomah, sebagaimana disampaikan tadi dalam presentasi rukia mandiri. Kemudian yang selanjutnya, ada juga kemungkinan lain karena Pak Soekarno merasakan bahwa sakitnya ini di waktu-waktu tertentu. Ada karakter sihir yang terjadi, salah satu karakter penyakit itu sihir, terjadi di waktu-waktu tertentu. Misalkan asar menuju maghrib, dan waktu-waktu yang lain. Bagaimana cara menyikapinya? Sebelum asar, ketika memang sakitnya menjelang asar, maka lakukanlah persiapan. Pasukan itu ambil wudhu, sholat dua rokaan, dan baca surah Al-Baqarah menyongsong sihir itu datang. Karena kalau itu sihir, dia adalah pasukan. Dan Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah ayat 255, maka setan tidak bisa masuk rumahnya selama 12 jam. Sepanjang malam. Seperti itu. Jadi lakukanlah seperti itu. Ada seorang imam di kendari, beliau mengalami masalah tidak bisa sholat asar jamaah. Tidak bisa menjadi imam di sholat asar jamaah, karena was-was. Karena dia diserang was-was saat sholat asar itu. Enam tahun dia tidak bisa sholat asar jamaah. Karena dihantui rasa was-was. Maka kemudian saya berikan tips ini. Alhamdulillah dalam 3-4 hari beliau sudah bisa sholat asar dengan sempurna. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Barakallah fiq. Kemudian selanjutnya rekomendasi herbal untuk Bapak adalah tadi cedar care. Atau sekarang sudah ada cedar plus. Untuk Bapak bisa dioles di dada. Cedar plus, itu Bapak bisa ambil. Ataupun Bapak juga bisa ambil madu cedar yang tadi saya uji cobakan. Itu akan langsung terasa hangat. Ya, ataupun madu rehab. Seperti itu. Ataupun yang paling sederhana tadi cedar care yang kecil itu dioles. Insya Allah akan menjadi baik. Yang terakhir tentang umroh. Tentang hajj. Banyak sekali. Artinya bukan 1, 2, 3. Yang mereka umroh, penyakitnya hilang di sana. Kembali ada lagi. Itu menunjukkan syaitan tidak bisa memasuki areal Masjidil Haram. Memang di Masjidil Haram ada malaikat-malaikat yang menghunus pedang. Kalau di Madinah, ada malaikat-malaikat yang ada di lorong-lorong menuju Madinah. Menjaga tanah haram Madinah. Memang demikian adanya. Banyak sekali yang demikian. Tetapi ada juga syaitan yang ikut masuk dan tidak melakukan apa-apa. Yang ini tinggal di dalam tubuhnya. Jarang sekali. Kebanyakan syaitan akan pergi di sana. Seperti itu. Ada pun orang-orang yang melakukan kesirikan. Meskipun melakukan hajj. Biasanya dosanya tidak diampuni. Karena memang syirik itu tidak diampuni. Kecuali dia bertawabat. Dikecualikan. Maka saat pulang biasanya orangnya sakit parah. Dan itu adalah alarm yang akan membawa dia pada rukiah syarinya. Kemudian dia akan dirukiah. Dan dia akan sembuh dengan izin Allah. Ya, jazak al-hah. Terima kasih.